Arus balik penumpang yang menggunakan angkutan umum khususnya bus nampak menumpuk di salah satu puluh pemberangkatan bus di Kota Tasik Malaya. Penumpukan terjadi akibat keterlambatan armada dikarenakan terjebak kemacetan. Sejak subuh, terminal pemberangkatan puluh bus Budiman Kota Tasik Malaya sudah disesaki oleh para calon penumpang yang akan kembali keberantauan. Penumpukan calon penumpang ini terjadi akibat bus yang mereka tunggu tak kunjung tiba. Meski demikian, para calon penumpang tetap bersabar menunggu kedatangan bus yang akan mengantar mereka ke tempat tujuan. Menurut pengelola bus, keterlambatan bus ini dikarenakan terjebak macet seiring meningkatnya arus lalu lintas seiring berakhirnya masa libur lebaran. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, dihamil 4, adik cipamerintah sama ya, habis balik itu di, kemudian di tanggal 14, 14, 15, 15. Saya, Alhamdulillah, hari ini dari mulai pagi, peningkatan penumpang signifikan. Ini penumpang mereka yang masih menunggu karena belum ada kendaraan atau seperti apa, Pak? Ini penumpang rata-rata ke arah sekarang, Pakasi, Depok, Cilensi, Bandung. Ini tertahan, armada yang mau datang, tertahan di gendong, Ciawi, macet, total. Mampu 2,5 jam. Hari Senin ini diprediksi menjadi puncak arus balik bagi para pebalik yang menggunakan transportasi angkutan darat, mengingat sebagian masyarakat sudah mulai beraktifitas normal maupun masuk kerja pada hari esok.